Hai, Okairi. Guys, welcome back to our channel, Papa Sensei. Nah, dalam vlog kali ini, aku akan membahas berita tidak baik atau berita duka mengenai salah satu mall terbesar Jepang, yaitu Aeon Mall yang beroperasi di Indonesia. Tiga hari yang lalu terjadi kejadian yang luar biasa bahwa dua orang karyawan manajerial dari Aeon Mall terkena COVID-19. Dan karena hal itu, mall ditutup dan ada netizen yang berkata mall tersebut akan bangkrut. Akan bangkrut. Nah, tetapi gue akan ngebahas ini, apakah benar Aeon Mall akan bangkrut? Kenapa sih mereka mau deklar bahwa mereka ini kena COVID? Nah, ayo kita saksikan dari segi bisnis. Hai, welcome back. Perkenalkan, nama saya Diki Stefanus. Baiklah, Anda belum mengenal saya? Saya merupakan salah satu penulis lepas di Alex Media. Salah satu karya saya adalah buku cerita anak Jepang. Oke, tiga hari yang lalu terjadi kehebohan. Dua pegawai dari Aeon Mall BSD terkena atau terjangkit dengan COVID-19. Dan mereka menutup mall tersebut. Dan di berita ini banyak-banyak banget yang berita heboh-heboh. Dari berita bakalan katanya mall jadi kluster COVID baru, mall Aeon itu tempat kena COVID, segala macam. Banyak sekali spekulan-spekulan yang terjadi. Dan ini tentu aja berefek sangat jelek terhadap mall tersebut. Nah, ketika itu pada tiga hari yang lalu saya mendapatkan sebuah pesan di WhatsApp Group. Nah, di pesan tersebut mengenai COVID ini. Bahwa Aeon Mall BSD terkena, dua karyawannya terkena COVID. Nah, ketika itu terjadi ada beberapa netizen yang berkata bahwa katanya, wah ini pasti mallnya bakal bangkrut. Hah, masa sih? Ya iya katanya, ngapain dia declare katanya? Diem-diem aja katanya. Banyak yang ngomong gitu. Karena mungkin aja banyak tempat yang melakukan hal tersebut. Bukan banyak ya, mungkin ada. Tapi kita nggak tahu. Kalau aku sih nggak tahu. Kalau aku sih nggak tahu. Aeon ini sebagai perusahaan Jepang, mereka declare. Bodoh? Mungkin. Tetapi kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu mengenai Aeon Mall. Nah, ternyata Aeon Mall ini ada 162 cabang. Yang dua diantaranya beroperasi di Indonesia. Sisanya ada di Vietnam, Taiwan, Jepang, dan Korea. Nah, jadi banyak juga kan. Nah, yang gue percaya ini luar biasa. Ternyata, soalnya waktu aku di Jepang pun, aku taunya Aeon itu banyakan adalah kredit kado. Jadi mereka membiarkan leasing atau financing ya. Jadi mereka memberikan kartu kredit. Pinjaman kartu kredit dengan moto bahwa mereka memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik dengan mempunyai modal lebih. Dan ketika itu mereka membuat mall. Di mall ini, baru gue cari tahu ketika gue membuat video ini, ternyata keren banget. Nah, apa sih moto mereka? Sebentar, gue bacain. Mereka mempunyai tiga prinsip utama, yaitu yang pertama adalah kedamaian, yang kedua adalah individu, dan ketiga adalah komunitas. Dan mereka percaya bersama-sama mereka juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Keren banget kan? Gila, men. Perusahaan yang benar-benar tahu dengan self-interest juga dan membantu mengembangkan tempat di mana mereka berada. Itu sih luar biasa. Di Indonesia sendiri, Aeon Mall ada dua. Yang pertama di BSD, yang terkenal dengan sushi murahnya, dan enak ya. Jadi pakai kayak semacam dia, pakai mesin, dan mereka menghasilkan sushi yang sangat-sangat murah kalau menurut saya. Ya, walaupun ada feedbacknya, tapi tiap kali saya ke sana, pasti saya pesan sushinya bersama istri. Nah, kedua adalah di Jakarta Garden City. Nah, Mall Aeon itu agak unik. Kalau mau tahu uniknya kenapa? Karena mereka mempunyai biang lala di atas mall. Dan itu lu bisa naik bersama pasangan lu, atau bersama orang lain menikmati keindahan Jakarta Garden City. Enak banget tempatnya. Itu yang pasti. Dan banyak-banyak tenant food yang luar biasa. Dan banyak sekali juga toko-toko yang unik, yang lu nggak bisa didapetin di mall-mall lain. Ya, walaupun ada juga yang sama sih. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Dan kebanyakan di sana itu masih banyak yang halal. Nah, seperti yang saya tadi bilang, mungkin aja mereka bisa memilih opsi yang lain. Mereka memilih opsi yang netizen bilang itu. Mereka bilang tinggal mereka tutupin, mereka secara keluargaan, mereka selesaikan. Oh, tenang aja. Yang COVID sudah selesai. Bukan dari kami. Ini, 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 ini. Dan banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk menutupi tersebut. Tetapi, ini yang luar biasa. Kalau memang ikuti netizen itu, efek paling besarnya adalah Indonesia tidak akan pernah lepas dari COVID-19. Dan mereka pilih untuk declare. Walaupun resikonya, dan mereka sedang melaksanakan adalah berapa banyak sekali tenang yang tidak bisa buka, tidak bisa beroperasional. Ya, dan mereka juga, selain tenang juga, mereka sendiri mempunyai stigma sosial bahwa, oh, ternyata di Mall Aeon ini merupakan pusat COVID. Jadi, mereka rugi banyak sekali. Tapi, mereka tetap declare bahwa mereka ada yang terkena COVID-19. Ketika gue baca-baca di salah satu beritanya, juga mereka declare. Mereka tutup lebih dari tiga hari, dan mereka minta langsung, agar, apa, bekerja sama dengan wali kota, kabupaten, mereka untuk melaksanakan disinfektan. Mallnya yang minta. Jadi, mall bukan outsource sendiri, tapi mall bekerja sama dengan pemerintah, untuk menyelesaikan hal ini. Itu keren. Itu keren banget. Nah, ini terjadi ini bukan karena bagaimana. Bukan karena kesalahan. Ketika mall sudah dijitkan dibuka, mereka memang sesuai dengan janji mereka. Ketika diperbelikan pemerintah, mereka membukanya. Dan mereka melakukan tentu saja dengan nonormal. Jarak orang ke orang 4 meter, mereka membatasi pengunjung yang masuk, dan mereka menggunakan aplikasi untuk masuk, atau aplikasi nomor, sehingga lu tahu berapa banyak, atau berapa orang yang datang pada jam tersebut, dan hari itu. Nah, itu kan udah canggih ya. Canggih banget. Tapi tetap aja kejadian. Walaupun sekarang, ternyata setelah diselidiki, makanya saya nggak langsung hari H saya keluarkan video ini, saya ingin tahu lebih lanjut. Karena saya nggak mau salah langkah. Saya ingin tahu lebih jelas. Dan di keterangan resminya, dua orang itu kemungkinan tertular, ketika di luar mall. Ketika mereka melakukan aktivitas satu sehari-hari, di luar pekerjaan mereka. Dan bisa dipastikan juga, bahwa ternyata dua orang karyawan tersebut, tidak berinteraksi langsung dengan konsumen dari mall. Nah, dan mereka melakukan rapid test kepada seribu penan orang mereka. Dan puji Tuhan, tidak ada pegawai yang lain yang terkena COVID-19, selain dua orang tersebut. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, kenapa gue bilang begini? Karena aku ingin kalian lebih aware. COVID ini bahaya. COVID ini bisa merusak banyak sekali kehidupan orang. Sedih-sedih kehidupan bernegara, beragama, berbangsa, dan berbudaya. Contohnya terutama adalah, ya, pasti orang terpaksa dirumahkan. Nah, gue pengen kita makin aware, ketika, yang paling gampang aja, ketika lu pergi kemana-mana, pakailah masker. Ya, gue nggak pakai masker, karena gue lagi ngomong sebenarnya. Pakai masker yang pertama. Yang kedua, rajinlah suci tangan. Dengan air mengalir, dan sabun, selama 20 detik minimal. Ya, dan banyak hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah, tapi yang paling penting adalah, jangan lu sampai hanya, karena kebuntungan sesaat, lu nggak melakukan prosedur normal. Lu hanya melakukan, oh, yang penting gue dapat duit. Karena ingat, yang penting kita cari uang, itu bukan untuk hanya diri kita, tetapi untuk keluarga kita. Jadi, jangan lupa, kita harus mengikuti peraturan new normal. Terutama pakai masker, dan rajin mencuci tangan, dengan menggunakan air mengalir, dan sabun, selama 20 detik atau lebih. Nah, guys, kalau lu mau ada lagi topik, yang lu mau gue bahas, atau lu mau topik, apa yang menarik bagi lu, info aja di komen di bawah, dan, puji Tuhan, pasti akan kita coba bahas. Oke? Thank you for watching. See you soon. Ja, Mata. Arigato gozaimasu.